Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua Salam Mas Komar dan para penonton Podcast Cak Nur Semoga semua dalam keadaan sehat wawafiat Senang sekali bisa hadir kembali pada kesempatan ini dalam rangka Podcast Cak Nur Podcast Cak Nur adalah inisiatif dari Cak Nur Society bersama dengan Yayasan Paramadina Kita buat podcast ini untuk menghidupkan kembali gagasan, ide, dan pemikiran Cak Nur Agar bagaimana pikiran-pikiran Cak Nur bisa menginspirasi kita Terutama Gen Z yang tidak sempat untuk menimba ilmu langsung secara fisik dari Cak Nur Hari ini kita telah hadir bersama kita Mas Komarudin Hidayat Dan kita akan bincang-bincang dengan beliau Dengan tema etika berbangsa dan bernegara Mas hari ini temanya Cak Nur setia untuk mengisi ruang publik dengan pemikiran keagamaan yang bertautan dengan kebangsaan Perbincangan mengenai etika saat ini pun menjadi perhatian publik Mas Komar Menjadi pembahasan sehari-hari dan ada potensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap negara Topik ini penting untuk diangkat sekaligus mengingatkan semua pihak agar sungguh-sungguh mengedepankan etika dalam kehidupan bermasyarakat Dan khususnya melakukan pelayanan-pelayanan publik Cak Nur juga pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi utama Investasi utama dan jaga panjang Artinya dia bukan proses sekali jadi Bagaimana Mas Komar melihat ini pandangan Islam tentang etika individual Etika kehidupan bermasyarakat dan khususnya etika berkebangsaan Makasih Nat Ada tiga referensi ya ketika kita bicara etika Satu orang bisa merujuk pada warisan peradaban filsafat Yunani Dalam pemikiran Plato, Aristotel misalnya bahwa politik itu pada awalnya sangat mulia Politik itu satu akar kata dengan polait, polisi, polisi Yang menunjuk pada keteraturan, kesopanan Jadi politik adalah ilmu dan seni bagaimana mengatur Mengendalikan lalu lintas kekuasaan Agar berjalan bermuara untuk mengatur kehidupan sosial Memajukan, mesejahterakan rakyat Itu ilmu politik Makanya dalam teori klasik Politik itu mulia sekali Semua ilmu itu berada di bawah komando pemegang politik tertinggi Jadi kalau ada ilmu yang kerja di laboratorium membuat senjata Kapan senjata digunakan? Nunggu pejalan politik tertinggi, itu presidennya Kemudian orang ahli bangunan Kapan bangun, untuk apa bangun, berapa anggaranya Nunggu keputusan presidennya Maka presiden sebagai puncak tertinggi, pengendala politik Itu mulia sekali Sehingga harus orang yang terbaik Yang paling cerdas, paling baik, paling beretika Karena bebannya tinggi sekali Yang kedua, politik mengacu pada tradisi agama Secara teologis Nabi Muhammad itu diutus untuk mengimprokan akhlak manusia Dan yang ketiga, secara historis Bangsa negara yang meninggalkan prinsip-prinsip akhlak Ujungnya itu akan sengsara dan hancur Jadi ada tiga referensi tadi telah cukup Mengapa etika politik, etika berbangsa bernegara Itu kok menjadi sangat penting Karena kalau dilanggar, yang celaka adalah manusia sendiri Yang rusak adalah tatanan hidup berbangsa bernegara Sebuah bangsa negara yang bertahan, yang sustain Itu mereka yang memegang etika Etika itu satu prinsip kebajikan Dan kebajikan itu secara rasional Ada hal-hal yang mendatangkan kebaikan, ketentraman, kedamaian bagi orang lain Dan hidup bersama-sama Makanya kalau kita balik Apa baik atau buruk itu? Buruk itu sesuatu tindakan Yang datangkan kesenangan Sesaat secara individual Tapi merusak common interest Semua dosa kejahatan itu pasti dimulai dari orang berburu kenikmatan sesaat Tapi merugikan aset yang lebih besar Sedangkan kebaikan Itu memang sesuatu yang ditegakkan Mungkin belum pengorbanan Tapi ujungnya Mendatangkan ketentraman keselamatan bersama Secara empiris, rasional itu bisa dibuktikan Sehingga yang terjadi Dalam masyarakat adalah Nafsu lawan alhar sehat Jadi Kejahatan itu berpangkal pada nafsu Nafsu dapat self glory, kesenangan Sedangkan Yang mengeritik itu nalar sehat Dan common sense Dan norani Jadi Norani Nalar sehat Itu nanti berhadapan Nah kadang-kadang Kalau seorang pemimpin Itu Nafsunya tidak terkontrol Maka dia akan menggunakan instrumen kekuasaannya Untuk memenuhi nafsunya Dan nanti Akan bertemu dengan kekuatan kritik nalar sehat Nah gunanya demokrasi Itu kan Diperlukan kekuatan oposisi Oposisi itu mewakili nalar sehat Oposisi itu common sense Nalar sehat Suara batin Agar siapapun yang kuasa Ini nanti ada daya kontrolnya Kalau ini tidak Mampu Lama-lama Kritik itu bukan dari lembaga oposisi Dari parlemen Tapi bisa dari rakyat Power people Itu Itu seungguhnya Ada kemarahan ketika Prinsip-prinsip etika itu Diinjak-injak oleh penguasa Karena pada tatanan itu kan Etika sudah tertinggal jauh ya mas Dan akhirnya Menimbulkan keadaan yang abusive sebenarnya kan Gini Di dunia ilmuwan Para filosof Orang bijak Itu dikenal ada yang namanya Golden rule Universal Hukum universal tentang baik buruk Dan Itu disepakati Kalau itu dirusak Pasti nanti akan menimbulkan kritik Misalnya apa Menghormati orang tua Tidak boleh mencuri Menyayangi orang Itu seungguhnya Kebajikan hukum Kebajikan universal Orang hidup Sederhana Orang menolong Agama apapun Masyarakat manapun Itu pasti akan Menerima itu Nah dalam kehidupan bernegara Bagaimana suara moral itu Dituangkan dalam lembaga Kehidupan bernegara Kemudian dikontrol Maka kemudian ada Pendegak hukum Sejak dari jaksa Polisi KPK Itu kan untuk mengawal moral kan Etika Agar tidak terjadi Pencurian semenang-menang Disitu ada dua Hukum itu adalah Peranata lahiriah Sedangkan nilainya namanya khikmah Jadi sebuah lembaga hukum Formal hukum Tapi kalau Well use-nya hilang Itu Bisa menjadi bengis Sebaliknya Ketika Hikmah Well use itu tumbuh Tanpa hukum Tidak apa-apa Buktinya apa Dalam kehidupan keluarga Di rumah tangga itu kan Tidak perlu ada hukum kan Tidak perlu ada UUD Tidak ada PP Tidak ada apa Tapi mengapa baik Karena disitu Well use yang diutamakan Kasih sayang Saling hormat-mahormati Kejujuran Jadi itu kira-kira Nah sekarang bagaimana Kehidupan bernegara itu Mengapa perlu hukum Karena tidak semua orang Komited pada well use Sehingga Ada yang mengatakan Sebuah Masyarakat Itu ibarat kebun binatang Negara itu Mengapa Coba anda amati Kebun binatang Disitu ada Hewan yang harus dikerangkeng Bab Kalau dilepas Bahaya Tapi ada hewan Yang dibiarkan Yang jinak-jinak kan dibiarkan Artinya apa Dalam negara ini Kalau ada Orang yang Membahayakan Ya harus dikerangkeng Diawasi Pertama diawasi Tapi kedua Kalau jahat Ya dikerangkeng Dikenakan Sanksi Menarik sekali ya Maksudnya Ketika kita bicara Etika Prof Kita juga Melihat dari Tingkat pendidikan Pendidikan gitu Karena pendidikan itu kan Membentuk Karakter Membentuk Watak Kemudian Ujungnya karakter itu Cinta Kebenaran Dan berani mengatakan Salah adalah salah Dan benar adalah benar Dan dia berani menghadapi Sesuatu yang Tidak benar Nah pada situasi kita Saat ini Apakah pendidikan Masih menjadi instrumen Yang meyakinkan Bagi masyarakat Menurut Mas Komar Dan elit politik Untuk mengubah Cara pandang Untuk mengubah Atau meluruskan Apa yang Belok Bagaimana Mas? Pendidikan itu Kalau dalam Bahasa Arab Namanya Tarbiyah Tarbiyah itu Satu akar kata Dengan kata Rob Yaitu Memelihara Menumbuhkan Atau Kalau uang riba Itu kan uang tumbuh Itu maksudnya Agar pribadinya Tumbuh Karakternya tumbuh Itu pendidikan Tapi yang Sekarang terjadi Kan pengajaran Pengajaran itu Ditunjukkan Prestitasnya dengan Kalau mau jujur Itu dengan indeks IPK nya berapa Nilainya berapa Yang lebih Memperhatikan lagi IPK ini pun Bisa Didapat dengan curang Dengan nyontek Atau bahkan ada Joki Ketika ujian Nah Pengajaran ini Dibuktikan dengan Ijazah Ijazah ini Sebagai bukti Bahwa aku telah Melewati skankurikulum Silabi Dan repotnya lagi Ijazah pun bisa dibeli Kongkali-kong dengan Pemegang administrasi Sekarang ini ada beberapa Nilai-nilai Yang sudah masuk digital Itu oleh hacker-hacker Itu di Di kacau nilai-nilai itu Makanya kalau ada orang IPK nya tinggi Jangan terlalu percaya Karena itu sistemnya Bisa di hack Oleh mahasiswa IT Saya punya bukti otentik Ada orang yang memang Megandrung pada titel Untuk naik pangkat Sehingga dia harus dokter Ada sebuah kampus Saya enggak perlu Nyebutkan namanya Dalam waktu setahun Dua tahun Bisa melahirkan Seratus dokter Dan itu tidak Masuk akal Terus dipecat rektornya Itu Mengapa? Karena dicari Tadi Selembar Ijazah Sebagai bukti Jadi Ini salah Dan Sejak dari birokrasinya Ikut mendukung Itu kan yang dilihat Itu yang Yang formal saja Nah pendidikan Karakter Itu Lebih dari sekedar Pengajaran Pendidikan itu Dibentuk Lingkungan Di kantor Oleh misalnya Culture kantor Oleh contoh Oleh pembiasaan Pembiasaan Di sini kan ada Di sini Dilarang buang sampah Tapi kalau di Jepang Anak kecil Itu diajari Gimana buang sampah Sampai tempat itu Jadi di sana Tidak perlu ada tulisan Tapi diajari Kalau ada sampah Buang di sini Jadi itu pendidikan Pembiasaan Pendidikan Di sini kan Diomongkan Dilarang Tapi Tidak pernah ada Orang Yang mencoba Melatih Out of habit Berarti ya Habit Pendidikan berarti Punya peranan Yang sangat signifikan Dalam Melihat situasi Memahami situasi Bagaimana posisi Prestasi Atau meritokrasi Dalam meraih sesuatu Jadi Kayak tadi Mas Komar cerita Bahwa Ijazah aja Sekarang bisa Diproduksi Dengan mudahnya Ada kampus Yang melahirkan 100 doktor Dalam waktu Setahun Dua tahun Jadi bagaimana Kita mengidentifikasi Pendidikan Yang sangat signifikan Itu Untuk Prestasi Atau meritokrasi Tadi Pendidikan itu Dengan kata lain Indikatornya Walk the talk Apa yang dikatakan Diucapkan itu Paralel Nah sekarang ini Kalau ada Orang Yang hanya Ngomong yang A Berlakunya B Itu sudah pasti Melanggar Prinsip pendidikan Orang yang berpendidikan Itu Orang yang memang Autentik Tumbuh Dalam dirinya Tapi Kalau orang yang Sekedar Punya jabatan Tapi tidak Dpk pendidikan Maka Kekuatannya Dari luar Karena SK nya Karena jabatan Formal nya Tapi begitu Nanti selesai Ya habis Sehingga Ada ungkapan Gini Orang yang Berpendidikan itu Yang pribadi Yang otonom Otonom itu Sesuatu yang datang Dari dirinya Dari dirinya Otentik Otonom itu Otentik Tapi kalau orang Yang Dia merasa Somebody Karena dari luar Itu namanya Heteronom Pribadi heteronom Jadi tidak Otentik Dia menjadi Seseorang Itu sebenarnya Bukan karena Kekuatan dirinya Tapi entah Karena ayahnya Karena SK nya Karena kekuatan Uangnya Karena nyogoknya Karena apa Nah di Indonesia Kita Menyayangkan sekali Meritokrasi ini Tidak jalan Maka kemudian Banyak Pejabat-pejabat itu Tidak di backup Oleh pribadi yang Otentik Jadi Dia tidak bisa Jadi teladan Dan Ketika ngomong pun Tidak yakin yang Diomongkan Ketika pidato Itu kan baca Tulisan orang Jadi seungguhnya Yang pidato Itu siapa Jangan-jangan Anak buah Writer Jadi Itu bagi saya Sebuah keboongan Yang nyata Dan itu Dipelihara Dijaga Tidak otentik Tidak otentik Lihat aja Contoh-contoh Pemimpin yang otentik Itu kan seneng Dialog Ngobrol Langsung Karena otentik Dulu Founding fathers Dan Generasinya Mereka tuh Begitu kan Prof Mereka diskusi Mereka ngobrol Mereka Brainstorming Mereka itu kan Otentik Itu kan Adalah Dibentuk Juga karena Kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad Itu bahkan nyebut Sekitarnya kan sahabat Sahabat-sahabat Bukan murid kan Sahabatnya menjauhkan Egal Litarisme Aristotel Kalau di Yunani itu Kemudian Cokrak Minoto Itu kan memang Otentik Nah ini Kekuatan formal legal Karena kemenangannya Karena kemenangan Legalistik Bukan otentik Kalau seperti itu Itu tanda kutip Itu terlalu banyak Pakai topeng Tapi berarti Ada yang salah Dengan pendidikan kita Sistem kita Pendidikan kita Sistem politik Budaya Budaya sekolah Budaya sosial Budaya birokrasi Budaya politik Jadi Kultur Birokrasi Kultur politik ini Juga Banyak kebusukannya Saya sebagai Praktisi pendidikan Itu kadang Merasa gagal Bertahun-tahun Mendidik Tapi kemudian Begitu Mereka masuk Dunia kerja Dan politik Apa yang kami Ajarkan Diskusikan Itu seakan-akan Mengalami anomali Gak dilaksanakan Gak bisa dilaksanakan Kalau Anda Studi Misalnya Apa namanya Teknik sipil Itu Teori bangunan Itu kan ada aturannya Rumah itu Berapa meter Jajaran raya Galian listrik Telepon Itu ada aturannya semua kan Tapi prakteknya kan Tidak kan Jadi kalau ada Danau itu dijaga Semua dalam Secara teoritis Dalam teknik sipil Itu kan mesti ada kan Tapi praktekan Tidak Karena kekuatan-kekuatan Uang yang rakus Yang merusak Itu Jadi pendidikan Itu menghibur diri Bagi saya Kadang-kadang Apa yang kita Hasilkan dari kampus Itu dirusak Di luar Ibarat Apa ya Kita membuat Obat Nyamuk Tapi sebelah sana Buat peternakan nyamuk Jadi apa yang kita Pikirkan Itu dirusak Karena budaya Sekarang ini Kalau ada Apa misalnya Lamaran kerja Kantor Itu bagian Yang menentukan Itu di kantongnya Sudah ada kok Siapa saja Dan mereka Enggak berani Lama-lama pengumuman Sebab pelu lama Itu Pelamarnya Puluhan ribu Dan itu Penelenggaraannya sulit Puluhan ribu Dilaksanakan di mana Dan Nanti kalau ada berita Enggak fair Ngamuk Jadi sekarang ini Rakyat Itu kecewa Dengan Penelenggaraan Birokrasi Pemerintahan Karena Mungkin Lapan kerja Itu Sedikit Peminat banyak Belum lagi Yang di atas Itu kurang Menerapkan Akuntabilitas Beri contoh yang baik Jadi Budaya seperti itu Juga Kemudian Merusak Prinsip-prinsip pendidikan Yang kita tanamkan Itu kemudian Berhadapan dengan Tembok yang Sulit Diruntuhkan Yang di dalamnya Penuh Kebusukan-kebusukan itu Mas Akuntabilitas Liability Kemudian Hipotensi Hipotensi itu Itu semua kan Sebenarnya Berakarnya Dari etika Termasuk Menjaga Konstitusi Sebagai panduan Berkehidupan Dengan Etika Dalam etika Berkebangsaan Dan bernegara Ini Salah satu Pengjauh pemimpin Adalah Menjaga Konstitusi Agar tetap Menjadi koridor Dalam perannya Sebagai pemimpin Dan melakukan Pelayanan publik Tadi Ini bagaimana Mas Komar Melihat situasi Sekarang Jadi Etika itu Dikawal oleh Konstitusi Ya Dikawal Jadi kalau disana Ada konstitusi Institusi Polisi Jaksa KPK Itu harus Teguh Mengawal Etika Jangan Kemudian Dia justu Ngakal-ngakali Etika Etika itu Di atas Institusi Hukum Ketika yang Terjadi Adalah Memanfaatkan Manipulasi Institusi Hukum Untuk Sebuah Pelanggaran Ya Rusak Bangsa itu Kropos Dan Saya sih Percaya Satu saat Nelar Sehat Akan Meluruskan Saya Saya percaya Pada Kekuatan Larsa Sejarah Tapi Korbannya Terlalu Banyak Indonesia Ini Tetap Utuh Saya Percaya Itu Tapi Jangan Sampai Kemudian Membiarkan Terjajah Oportunis Petualang-petualang Yang Mengejar Kekuasaan Dengan Manfaatkan Instrumen Negara Pemerintah Dan Rakyat Jadi Korban Karena Ibarat Kapal Indonesia Ini Ini Kan Muaranya Sebagaimana Pancasila Muaranya Mensejahterakan Rakyat Yang Berkeadilan Kalau Kita Pake Speedometer Ini Sudah Kilometer Keberapa Jangan Sampai Muter-muter Di tempat Tapi Sampai Sampai Kesana Kita Hampir Mendekati Seabat Kemerdekaan Kita Bisa Buat Audit Sampai Kilometer Keberapa Mana Yang Enggak Beres Sperpatnya Mesinnya Itu kan Mudah Sekali Tidak Analisis Audit Forensik Etika Itu Kayak Baru Itu Mudah Sekali Dilakukan Kalau Mau Tapi Kan Tidak Populer Saya Merasa Selama Sepuluh Tahun Ini Isu Pendidikan Isu SDM Itu Tidak Menjadi Isu Dan Kita Kehilangan Referensi Siapa Yang Selalu Ngomong Itu Menjadi Rujukan Dulu Misalnya Dalam Sejarah Pak Hatta Menjadi Rujukan Ngomong Etika Dan Kooperasi Sejahteraan Itu Menjadi Referensi Atau Habibi Ngomong Tentang Ilmu Pengetahuan Pengembangan SDM Direferensi Di Generasi Cak Nur Itu Banyak Orang-orang Yang Menjadi Role Model Misalnya Rendra Penyair Kemudian Para Rektor Itu Mereka Bukan Sekedar Pejabat Tapi Memang Ingin Memajukan Sekarang Ini Saya Merasa Semakin Kehilangan Tokoh Referensi Ketika Bicara Etika Kalau Dari Generasi Saya Kita Mas Emang Melihatnya Krisis Tokoh Tadi Mas Komar Menyebut Mengenai Keadilan Keadilan Sosial Yang Memang Sudah Dikukuhkan oleh Pancasila Sering Seringkali Cak Nur Berbicara Mengenai Pancasila Yang Dikaitkan Dengan Piaga Madinah Bahwa Pancasila Itu Spiritnya Selaras Dengan Nilai-nilai Yang Diangkat oleh Piaga Madinah Yang Mengakomunasi Perbedaan Menjunjung Tinggi Kesetaraan Keadilan Tadi Meritokrasi Nilai-nilai Modern Yang Disesuaikan Dengan Zaman Ini bagaimana Mas Ada Tiga Rejukan Yang Ini Perlu Dikaji Siapa Yang Lebih Dahulu Indonesia Itu Mirip Amerika Dan Motonya Juga Sama Beneka Tunggal Ika Iplorbus Onum Amerika Sama Hanya Kalau Di Amerika Itu Orang Membangun Kebenekaan Orang Meninggalkan Kampung Halamannya Dari Eropa Datang Kesana Jadi Tinggalkan Halaman Mereka Sadar Bahwa ini Plural Dijaga Bersama Sedangkan Indonesia Menerima Keindonesiaan Tapi tetap Tinggal Di rumah Kampung Halamannya Maka Imajinasi Indonesia Itu Jauh Karena Lebih kuat Ikatan Primordialnya Kalau Amerika Kan ditinggalkan Nah Nabi Muhammad Ketika di Madinah Juga Membangun Konstitusi Madinah Untuk Menampung Pluralitas Itu Bahkan Pada Awalnya Kata Umat Itu Dulu Adalah Tidak Sekedar Umat Islam Saja Yahudi Pun Juga Umat Ahlul Kitab Itu Umat Nabi Muhammad Percaya diri Sekali Karena Akhlaknya Karena Keunggulan Ajarannya Karena Masyarakatnya Sehingga Dia percaya diri Untuk Berhadapan Dengan orang luar Di atas Tidak minder Rohmatan Alamin Itu kan Melimpah Jadi Nabi Muhammad Membangun masyarakat Yang melimpah Baik Karena karakternya Karena ilmunya Dan sebagainya Sehingga Pada waktu itu Kemudian Islam Menjadi Kekuatan Yang Membebaskan Ketertindasan Masyarakat Kemudian Yang Dapat Penetrasi Islam Itu naik Perhadapannya Sekarang ini Kan Beda Situasinya Pusat-pusat Keilmu Pengetahuan Kan Tidak Di dunia Islam Sehingga Orang Islam Itu Merasa Terpinggirkan Merasa Kecewa Merasa Kalah Tapi Islam Indonesia Ini Menarik Satu bahwa Negeri ini Dibangun Bukan atas Dasar Kesamaan Daratan Ini kan Kepulauan Bukan kesamaan Bahasa Bahkan yang dipakai Bahasa Melayu Yang marginal Bukan kesamaan Agama Tapi Negara Bangsa ini Disatukan oleh Pengalaman Pahit Masa lalu Di bawah Penindasan Kita ingin Merdeka Jadi Keinginan Merdeka Hidup Bermartabat Ini yang Menyatukan Keragaman Oleh karena Tugas Pemimpin Presiden Bupati Wali Kota Ini harus Menangkap Semangat Itu Barakyat Itu Ingin Hidup Merdeka Sejahtera Bermartabat Berdasarkan Etika Iya Dan Itulah Spirit Etika Berbangsa Penegara Itu Memerdekakan Sesamanya Menjahterakan Samanya Semangat Memberi Bukan Mengambil Giving Mood Giving Oriented Tapi Ketika Kemudian Negara Ini Melupakan Ibu Kandungnya Negara Itu Kan Lahir Dari Rahim Masyarakat Rahim Rakyat Antara Rakyat Dan Negara Ini Dibutulah Pemerintah Pemerintah Ini Tidaknya Mewujudkan Aspirasi Bernegara Dibentuk Oleh Parpol Parpol Aspirasi Rakyat Maka Bertemulah Di Pemerintah Tapi Sekarang Terjadi Penjegalan Parpol Dijegal Oligard Rakyat Suaranya Dibeli Dulu Rakyat Menyumbangkan Suara Pada Parpol Tapi Sekarang Parpol Membeli Suara Rakyat Pertanyaannya Mengapa Mereka Mau beli Untuk Apa Untuk Bisnis Artinya Kalkulasi Untung Ruki Jadi Disini Terjadi Interception Penjegalan Pebegalan Suara Rakyat Padahal Parpol Ini Membentuk Pemerintah Mengisi Lembaga Legislatif Dan Ini Suara Rakyat Pertanyaannya Betulkah Mereka Aspirasi Rakyat Sekarang Ini Ya Boleh Disurvey Orang Orang Suara Rakyat Dibeli Kok Apa Itu Wakil Namanya Transaksi Jadi Ada Satu Hal Yang Fundamental Sekali Yang Terjadi Anomali Mas Komar Ada Pesan Bagi Kami Sehubungan Dengan Etika Berbangsa Dan Bernegara Ini Saya Kagum Sekali Pada Para Founding Fathers Bahwa Etika Yang Ada Yang Hidup Dalam Masyarakat Etika Yang Diajarkan Agama Itu Ditransfer Dirumuskan Dalam Pancasila Pancasila Itu Kompas Etika Bernegara Berbangsa Berketuhanan Ketuhanan Yang Melahirkan Sikap Kemanusiaan Kemanusiaan Universal Yang Terdekat Siapa Sesama Rakyat Indonesia Kalau Kita Menghargai Sama Kemanusiaan Bertuhan Maka Kita Bisa Duduk Musawarah Dengan Hikmah Bijaksana Gimana Kita Akan Musawarah Hikmah Bijaksana Kalau Defisit Menghargai Kemanusiaan Dan Kepertuhanan Dengan Musawarah Bersama Itu Bersama Memikirkan Kesejahteraan Keadilan Masyarakat Jadi Itu Etika Pancasila Yang Dikawal Peranata Hukum Dan Negara Makanya Sengguhnya GBHN Pun Gak Ada Gak Apa Pancasila Saja BQPI Jadi Saya Sangat 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 Mengagumkan Luar Biasa Makanya Untuk Melihat Apakah Presiden Gubernur Bupati Itu Amanat Tidak Instrumennya Dari situ Bisa Dilihat Terima Terima Kasih Banyak Mas Komar Demikian Bincang Bincang Kami Di Podcast Cak Nur Tentang Ajaran Nilai Etis Dan Relevansinya Bagi Kehidupan Saat Ini Kami Undur Diri Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh